Intro Ya yang tidak kalah menarik tentunya dari wisata-wisata yang telah kita bahas sebelumnya Ini adalah wisata baru yaitu Taman Langit Yang konsepnya itu kalau Anda pernah ke Kapadokia yang ada di Turki mungkin atau pernah melihat gambarnya mirip-mirip begitu ya Mulai dari tikar baru kemudian tempat duduknya itu mirip sekali Kira-kira ini kenapa dari Ko Alex memutuskan untuk membuat Taman Langit ini terinspirasi dari mana kira-kira Jadi Taman Langit Santilino itu adalah destinasi yang kita hadirkan di saat pandemi Jadi konsepnya itu memang konsep new normal yang aman Ya di udara terbuka kemudian berjarak Ya Taman Langit namanya Taman Langit ya seperti kita lihat kita ini sekarang ini 360 derajat Kepala kita 360 lihat ke atas pun kita akan lihat langit Langit ya Ya Lain-lain memang kita siapin memang binbek-binbek tempat-tempat tidur Orang itu disini memang bisa sampai tidur Karena anginnya juga enak Iya bisa sampai tidur sampai angin karena tujuannya memang untuk merelaxen orang Orang disini merasakan suasana yang nyaman bersama keluarga yang juga aman Ya kita lihat satu pondok ini satu keluarga kita kalau kumpul kan bisa jauh dari yang lain Tapi untuk mendapatkan pondok-pondok di Taman Langit ini perlu reservasi Karena biasa yang tadi saya sampaikan belum baru peminannya banyak Banyak ya Jadi reservasi dulu Juga pondok-pondok ini kita sebenarnya ini gak ada minimal charge untuk yang free Yang tidak reservasi itu siapa datang bayar 15 ribu dapet teh dapet kopi Kalau ada pondok kosong silahkan pakai Jadi datang kita buka jam 4 sampai jam 11 malam Ya hanya 15 ribu sudah dapet teh atau kopi Dapet binbek Dapet musik, dapet suasana Spot fotonya itu ada beberapa puluh Ya silahkan datang Instagramable banget begitu ya Instagramable banget Jadi Taman Langit ya itu karena kita memang taman Persis di satu bukit kecil Yang dikelilingi oleh perbukitan Sulawesi Utara Jadi kita bisa lihat sebenarnya bisa lihat gunung Kelabat Bisa lihat gunung Mahau Bisa lihat gunung Lokon Itu bisa lihat sungai Tondano Banyak-banyak yang bisa kita lihat di sini Iya tentunya juga merefresingkan otak begitu Nah mungkin kok, mungkin bisa kasih saran begitu ya Kepada yang kemungkinan ingin membuka usaha di bidang wisata Orang Manado ini terkenal banyak tanah begitu Tapi mungkin bingung mau dibikin apa Bagaimana caranya supaya bisa memaksimalkan apa yang dipunya Kira-kira seperti apa? Iya bagi yang punya minat itu bersama-sama untuk membangun parwisata Jadi membangun satu provinsi parwisata atau kota parwisata itu Kita perlu keroyokan Keroyokan dalam artian itu harus banyak muncul pelaku-pelaku parwisata Jadi destinasi parwisata itu kita kalau ada hadir yang baru itu bukan saingan Tetapi kita sinergi menunjukkan kepada nasional Kepada Jakarta, Surabaya, kepada Bali Kepada mungkin China, Singapura Bahwa di Sulawesi Utara ada tempat-tempat bagus yang baru Ya, nah itu tidak bisa juga dilakukan hanya beberapa orang Kita butuh lebih banyak orang lagi Saya selalu berbagi ilmu, berbagi motivasi Kalau ada tempat bagus mulai dari langkah pertama dulu bersihkan kebun dulu Bikin gasebo untuk santai-santai pribadi dulu Undang teman, keluarga, untuk ibadah padang dan segala macam Nah, lama-lama kalau tempat yang bagus akan viral Kita perlu banyak-banyak itu Jadi dari dinas, dari pemerintah kita butuh juga Kalau ada teman-teman lain yang baru bikin Mereka belum terlalu mengerti tentang promosi dan media sosial Mungkin dari dispar, komovindo, segala macam Atau yang semacam gempy Menadu trending, menadu traveling dengan teman-teman saya Itu bisa bantu memposting Supaya dunia tahu Ada tempat-tempat baru di Sulawesi Utara Sehingga yang baru-baru bikin itu Boleh semangat terus dia bikin Oke, nah mungkin di pandanganku ini Untuk periwisata di Sulawesi Utara ini akan seperti apa nantinya Kira-kira beberapa tahun ke depan Ya, Sulawesi Utara ini luar biasa Luar biasa, saya rasa Mungkin satu-satunya di Indonesia Ya, percaya dan tidak Saya yakin sekali Kalau kita semua bergerak Terbentuk manusia-manusia berjiwa pariwisata Sulawesi Utara ini luar biasa Pertama, yang tadi saya bilang modal tadi aman Masyarakatnya welcome Penuh kasih Kalau kita begitu turun Saya baru pulang dari Pulau Bangka Gangga dan Lihaga Begitu kita snorkeling atau light diving Baru lihat itu taman laut dengan ikan Kita sudah puji-puji Tuhan, luar biasa Dimana kita mau cari kayak gitu Itu ikan gak usah dikasih makan Karang gak usah dipelihara Tapi begitu kita turun kita bisa nikmati semua itu Yang tidak ada di tempat lain Susah mau dapat kayak gitu Dari situ jarak sedikit Kita sudah bisa naik ke atas gunung Tomohon yang begitu indah Itu sawah yang begitu bagus Danau yang begitu cantik Mau para gliding, mau para sailing Mau main kemudian apa Arun jeram Itu banyak-banyak Banyak luar biasa Dengan jangkauan yang cuma dekat Dengan Pak ODSK yang berkat bagi Sulawesi Utara Yang luar biasa dengan jalan-jalan yang sudah dibangun Infrastruktur Dengan dukungan super prioritas Itu akan luar biasa Mari bersama-sama gerak Menurut saya Super prioritas itu Itu bukan cuma gelar Itu berarti dari Pemerintah pusat Itu dengan kementerian yang berhubungan dengan kita Sudah menganggarkan bahwa mereka harus bangun Ini kek Jadi kita Dana akan banyak masuk sini Untuk bangun Untuk mempromosikan kita Tinggal kita saja semua Ya harus Kalau mau jadi pariwisata Ya harus Hospitality Harus melayani Seperti itu Oke Nah yang mungkin juga Kalau untuk anak-anak muda sekarang Atau yang baru membangun Ini yang paling susahnya itu adalah Modal begitu Untuk membuat suatu pariwisata Modalnya bagaimana kok Berat atau Bagaimana untuk anak muda Banyak Banyak cara Ada Dimana ada kemauan Yaitu Disitu ada jalan Itu saya Saya kan orang yang Mulai dari nol ya Saya mulai dari nol Orang tua juga tidak Tinggalin modal apa-apa Saya Tapi orang tua kami adalah Orang tua yang luar biasa Ya Ayah saya luar biasa Kalau mama Mama saya Saya panggil dia itu Ibu setengah dewa Sebenarnya Dengan hati yang sangat mulia Ya Ibu kami selalu Menanamkan kepada kami itu Lebih bersyukur bisa memberi Daripada kamu menerima Oke Maksudnya kami selalu bersyukur Bisa memberikan sesuatu Menyumbangkan sesuatu Bersyukur banget Daripada harus minta Ya Jadi kalau anak muda Banyak sekarang kita itu Anak muda bisa bentuk desa wisata Ya Ya Itu Anda punya tempat di desa Bentuklah komunitas desa wisata Dikola oleh anak-anak muda Ya Contoh seperti Saya lihat itu Kayak ada air panas Lelem yang lagi top Itu kan punya desa sebenarnya Ya Kalau anak muda Bikin karang taruna Kemudian mereka olah itu Tempatnya gak usah modal sebenarnya Alam sudah ciptakan Tinggal kita perdayakan Dari modal yang sudah dapat Diperbarui Perbarui Perbarui Terus Seperti kayak gitu Dan masih akan ada banyak Saya juga lihat kayak Air konde Luar biasa Banyak sekali ya Potensi wisatanya Mau cari gunung ada Mau cari pantai juga ada Begitu Dan tinggal kita sendiri Yang berusaha untuk mengembangkannya Tentunya Terima kasih banyak Ko Alex Sudah bersama dengan kami Di Kawanua TV Tentunya di program Manjong Wopi Banyak sekali inspirasi Yang boleh orang dapat Dan semoga juga Boleh menginspirasi Anak-anak muda Sobat Kawanua Yang menyaksikan program ini Terima kasih Saya Kristi Pelialu Pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa